Ya seneng sih, karena apa yang dilakukan punya efek yang baik gitu, sehingga mudah-mudahan bisa menginspirasi. Percaya atau enggak mbak, selama pandemi itu, Masya Allah, Nina Nugroho malah mencapai penjualan-penjualan terbaiknya. Halo Tribuners, kali ini Hello Weekend, enggak di studio Bogor nih, tapi kita sudah di kantor yang mewah dan nyaman ini. Nah kantor ini tentunya bukan punya saya, nah kantor ini adalah milik seorang desainer ternama dan juga kece dan karyanya sudah mendunia. Siapa lagi kalau bukan Mbak Nina Nugroho. Halo Mbak Nina, apa kabar? Assalamualaikum, Alhamdulillah baik. Oke langsung aja nih Mbak Nina, Mbak Nina ini kalau enggak salah sudah menggeluti dunia fashion sudah sejak tahun 2010 ya? Ya, 2010 mulai menggeluti dunia fashion, tapi brandnya berbeda, bukan brand yang sekarang gitu. Jadi, Sania waktu itu nama brandnya, 2010 sampai dengan 2015. Kemudian di 2016 mulai dengan brand Nina Nugroho dan sampai 2022 ini ada empat brand ya, yang ada di Nina Nugroho. Ada Nina Nugroho, Nina Nugroho Limited Edition, kemudian ada Essentia by Nina Nugroho, kemudian ada Her Story. Oh, jadi Nina Nugroho itu ada Nina Nugroho Limited Edition, jadi yang Sania itu berarti udah enggak ya Mbak? Udah enggak, itu titik balik tuh dari Sania ke Nina Nugroho, benar-benar proses pembelajaran yang panjang ya. Dari 2010 sampai dengan 2015 rasa-rasanya 5 tahun sudah cukup untuk bisa menilai ini bisnis bisa berjalan atau enggak gitu kan. Karena Sania itu ada bagian dari hobi aja Mbak, jadi seriusnya tuh beda sama yang Nina Nugroho ini. Jadi emang dari awal udah hobi fashion ya Mbak ya? Betul, pantesan ya karyanya dunia. Aduh, Masya Allah. Berarti memang awalnya bukan di Sania Busana Muslim ya, Sania itu tuh ya? Sania Busana Muslim. Lihat yang Nina Nugroho juga? Busana Muslim juga. Oh, jadi dari awal sudah berfokus ke Busana Muslim? Oh, oke, oke, oke. Cuma ininya aja, apa namanya, segmennya berbeda gitu. Memfokuskan dirinya berbeda. Kalau Sania itu kan kita ngikutin tren ya, kayak dulu 2010 kan mulai booming hijabers gitu kan. Warna-warnanya juga warna-warna yang tabrak-tabrak gitu. Pokoknya ngikutin tren banget. Kalau Nina Nugroho ini kita lebih berfokus ke Busana Kerja untuk Profesional Muslim kan. Jadi memang semuanya Busana Kerja. Esensia Benina Nugroho itu juga beda lagi. Memberikan Busana untuk para Profesional Muslimah tapi selain ke kantor. Jadi misalnya mau pergi-pergi, mau jalan-jalan gitu, itu pakenya Esensia. Terus beda lagi juga untuk Limited Edition. Limited Edition ini seperti yang saya pakai, seperti yang Mbak pakai gitu. Jadi ada sentuhan wasteranya gitu. Dan dibuat memang lebih Limited, tidak se-mess product seperti yang lain gitu. Dan bahannya juga kualitasnya lebih di atas dari yang lain. Dan biasanya ini yang kita bawa untuk Fashion Show gitu. Kemudian her story untuk anak muda. Tapi kesemuanya itu kita membangun semangat, keberdayaan gitu untuk perempuan Indonesia. Kalau yang Limited Edition itu emang fokusnya collab sama Batik Indonesia atau selain itu ada? Wastra Indonesia sih tepatnya. Pernah mengangkat Palembang, pernah mengangkat kalau yang Mbak pakai ini Bekasi. Batik Bekasi. Yang saya pakai Cerbonan. Kemudian kalau yang dipatung di belakang saya itu Janggawari dari Baduy. Nah yang Janggawari ini unik Mbak. Janggawari ini penenunannya hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Dan juga yang bisa menenun Janggawari ini juga di Baduy enggak banyak. Jadi dia hanya tujuh keluarga yang bisa menenun. Karena memang masuknya ke tenun antik Janggawari ini. Jadi aktivitas menenun itu sama seperti aktivitas beribadah. Jadi pada saat menenun mereka sambil beribadah gitu. Wow, sangat ini ya kental sejarahnya ya. Betul, filosofinya ya. Karena kita kan membuat sesuatu itu bukan hanya sekedar apa yang dibutuhkan oleh customer. Tapi juga kan apa nih nilai instrinsik di dalamnya kan. Harus syarat filosofinya. Harus tahu maksudnya apa. Buat apa, kemana. Supaya punya apa ya. Ya zaman sekarang kan kalau buat produk harus ada narasinya gitu ya. Supaya memperkuat alasan kenapa customer itu beli. Jadi diferensiasi kenapa customer itu memilih kita dibanding produk yang lain. Kalau narasinya itu enggak kuat ya. Kayaknya apa ya. Apa bedanya kita sama yang lain gitu lah kira-kira. Kira-kira. Mantap luar biasa. Mbak Dina ini ide awal masuk ke dunia fashion muslim itu dari mana? Apakah karena kesehariannya kan pakai pakaian muslim atau gimana? Kalau awalnya banget sih iya. Karena sederhana Mbak sebenarnya. Aku tuh cari baju agak susah. Karena kan tingginya ya lumayan 172. Jadi kalau beli jadi itu selalu ngatung. Akhirnya dimulai dari yaudahlah bikin sendiri gitu kan. Ngikutin tren. Jadilah sania gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, seiring berubahnya, bertumbuhnya saya juga gitu. Kemudian lahirlah Nina Nugroho juga gitu. Tapi kesemuanya itu menjawab kebutuhan sih sebenarnya gitu. Yang diawali dari kebutuhan saya pribadi. Kemudian ah masa sih bikin sesuatu cuma profit untuk diri sendiri gitu. Kenapa kalau misalnya kita bisa ngasih manfaat gitu ya untuk orang lain. Kenapa kita mau fokus ke diri kita aja. Nah kebetulan karena passionnya saya di fashion. Yaudah kita coba berbagi manfaatnya lewat fashion gitu. Banyak sebenarnya kita juga gak cuma nyediain produk nih Mbak. Tapi kita juga aktif ke berbagai macam kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait ya, terkait donasi gitu kan. Kita fokus ke anak-anak perempuan, kita fokus ke perempuanan juga gitu. Kemudian kita fokus juga ke segala sesuatu yang bentuknya mensupport anak perempuan dan perempuan gitu. Kolaborasinya sama banyak pihak. Terus kita juga punya payung gerakan aku berdaya kan. Gerakan aku berdaya itu tujuannya untuk melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia. Jadi semua baik itu produk ataupun apapun turunan dari brand kita. Semuanya itu demi untuk mendukung keberdayaan perempuan Indonesia gitu. Seperti nanti kalau misalnya mau ngulik her story tuh, tadi yang sudah saya sebutkan, nanti boleh ngobrol-ngobrol karena itu syarat sekali dengan keberdayaan perempuan Indonesia. Terus juga ada live Instagram juga kita, Mbak. Itu kita udah episode ke-133. Itu sebenarnya dimulainya dari pas awal pandemi tuh, Mbak. Pandemi itu kan kita, gimana ya caranya kita tetap ngasih value gitu kan ke customer, tapi dengan keterbatasan kondisi pandemi gitu. Iya, jadi di awal 2020 itu kemudian kita buat, tadinya offline ya, tapi kemudian di awal 2020 yaudah kita buat versi online-nya, tetap tujuannya itu adalah menjawab kegelisahan perempuan multiperan gitu. Dimana perempuan multiperan itu kegelisahannya kan ada terkait urusan keluarga, karirnya, finansialnya, kesehatannya gitu. Itu semua kita jawab dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang insya Allah luar biasa, yang mumpuni, yang bisa menjawab kegelisahan perempuan multiperan. Nanti mereka bisa tanya langsung ke narasumbernya, nanti aku bacain, nanti narasumbernya menjawab. Akhirnya kan mereka punya sebuah platform untuk mengetahui secara langsung tentang jawaban daripada kegelisahan yang mereka rasakan. Jadi jangan gampang termakan hoax kayak gitu kan, penyebaran melalui sosial media ataupun grup-grup virtual gitu kan. Itu menurutku berbahaya ya kalau misalnya kita tidak mengimbanginya dengan informasi yang benar gitu. Udah ratusan episode ya? Tayang setiap hari atau setiap minggu? Tayang setiap hari Jumat, setiap minggu. Setiap hari Jumat, oke. Di Instagram? Di Instagram, di Nina Nugroho Store. Nina Nugroho Store. Nama programnya Nina Nugroho Solutions. Jadi emang ngasih solusi. Oke, buat menjawab kegelisahan, kegelisahan. Tapi enggak itu juga. Ada lagi. Kita setiap hari minggu juga ada webinar. Tujuannya sama. Tapi kalau webinar ini lebih kepada gimana caranya supaya perempuan terbantu untuk terlejitkan keberdayaannya gitu. Jadi kan sebagai perempuan kita butuh bekal banyak ya mbak untuk supaya kita punya karya, supaya kita berdaya gitu. Nah, bekerja sama dengan asosiasi trainers untuk kita bisa memberikan materi-materi yang melejitkan keberdayaan perempuan itu gitu. Jadi memang yang ini lebih spesifik ke wira usaha, bisnis gitu kan. Terus juga hubungan suami-istri. Karena kalau misalnya kita mau berdaya kan pasti urusan internalnya beres dulu lah ya. Baru kita bisa bergerak ke yang lainnya. Itu selain produk. Mantap. Jadi sangat-sangat memberikan manfaat lebih gitu ya selain video fashion juga. Pokoknya menjawab kegelisahan, kegelisahan perempuan. Untuk nama Nina Nugroho sendiri nih brandnya gitu. Terus ada her story juga, ada esensinya. Itu terinspirasi dari apa mbak? Kalau namanya Nina Nugroho perpaduan. Nama saya dengan nama keluarga kan gitu. Jadi Nina Nugroho as simple as that gitu kan. Terus kalau her story sendiri, nah ini filosofinya selama ini. Jadi her story itu sedikit boleh dijelaskan. Her story ini peleburan antara dua dunia gitu. Dunia fashion dan dunia sejarah. Dimana setau kami gitu kan dan tim riset kami juga belum pernah ada yang seperti itu. Biasanya sejarah itu diwakilkan dengan apa ya, wastra. Kalau ini kita bukan hanya sekedar wastra yang kita perkenalkan kepada publik. Tapi kita juga mengangkat keberdayaan perempuan Indonesia. Balik lagi nih keberdayaan perempuan Indonesia yang ada di masa lalu. Untuk kita jadikan inspirasi ke masa sekarang melalui berbagai macam alihwana. Ada outputnya berubah produk, kemudian juga kita buat film fashion series juga. Terus ada komiknya juga, ada lagunya, ada NFT nanti ke depannya gitu. Dan merambah dunia teknologi ya. Dan kita juga pengennya punya metaverse di metaverse sana nantinya gitu kan untuk her story ini gitu. Jadi kenapa namanya her story? Karena kita ingin menceritakan keberdayaan perempuan Indonesia dari sudut pandang perempuan gitu. Selama ini sejarah kita banyak dibicarakan dari sudut pandang laki-laki. Makanya namanya history. Jadi ini mau kasih balancing lah gitu. Ini ada lho sudut pandang perempuan yang ingin berbicara juga. Makanya namanya her story. Kalau esensia sendiri? Esensia karena produk turunan dari Nina Nugroho dan lahirnya itu kan pada saat pandemi juga kan esensia gitu. Menjawab kebutuhan customer yang tadinya bekerja. Kemudian dia harus bekerja dari rumah, work from home kan. Jadi esensia ini lahir untuk menyediakan produk-produk yang esensial, yang penting untuk para perempuan. Agar supaya bisa tetap nyaman walaupun bekerja dari rumah gitu. Oke, oke, oke. Jadi fokusnya buat WFH, WFH gitu-gitu ya? Iya, seperti itu. Oke. Tadi kan kita sudah mendengar banyak banget bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Nina. Terus pastinya banyak banget dong prestasi yang udah Mbak Nina torehkan apa aja nih? Aduh, sebenarnya prestasi tuh menurutku efek aja sih Mbak. Bukan sesuatu yang ku kejar gitu ya untuk mendapatkan sesuatu. Ya bonus lah ya. Bonus betul dari apa yang dilakukan. Karena buatku, brand-brandku ini kan seperti anak-anakku adalah kendaraan untuk itu tujuannya. Memberikan manfaat ke sebanyak mungkin orang gitu kan. Kalau brandnya semakin besar, manfaat yang diberikan juga mudah-mudahan bisa semakin besar juga gitu. Itu sih. Jadi kalau ditanya prestasinya apa ya? Ya prestasinya Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk fashion show di berbagai negara gitu kan. Udah dimana aja tuh? Italia waktu itu yang kemarin aja ya? Wow. Italia, New York, Thailand, Hongkong, Kuala Lumpur, ya yang seperti itu gitu. Kemudian juga kalau di Indonesia-nya sendiri gitu Alhamdulillah kita juga berpartisipasi di hampir semua event fashion yang besar-besar ya gitu di Indonesia gitu. Kemudian kita juga jadi salah satu desainer yang dipilih oleh Bank Indonesia untuk ya memberikan karya-karyanya melalui event fashion yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia setiap tahunnya. Nah namanya kan Indonesia Sariah Economic Festival tuh gitu. Terus juga akhir tahun kemarin ya dapat dari IPMI juga. Dari IPMI untuk kategorinya tuh perempuan luar biasa lah gitu. Menurut mereka, terus juga dari woman's obsession waktu itu juga ya perempuan berdaya ya seperti itulah Mbak yang ya seneng sih karena apa yang dilakukan punya efek yang baik gitu. Sehingga mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu. Oke Mbak, kadang nih kalau misalkan baju muslim tuh ada segelintir orang yang kayak ih ribut pakenya gitu gerah gitu. Itu gimana tangkapannya Mbak Nina? Buat mematahkan stigma sih gitu. Ya, stigma itu terbentuk kan sebenarnya karena ada produknya yang begitu gitu kan sebenarnya. Ya itu sih kalau menurut saya pilihan dari masing-masing desainer mau merepresentasikan dirinya melalui produknya itu seperti apa gitu. Monggo aja. Ya, tapi kalau misalnya brand saya gitu semuanya itu kuncinya simple, elegan gitu. Karena perempuan multi peran itu kan aktivitasnya banyak gitu. Dari mulai di rumah, di kantor, organisasi, sosial, kuliah, dan segala macam gitu kan. Itu banyak banget gitu. Perannya juga kan ya sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai rekan kerja, bahkan ada atasan juga, pengusaha, profesional, dan banyak lainnya. Dimana aktivitasnya kan berpindah-pindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Tentunya yang kita sediakan harus busana yang menunjang aktivitas itu. Jadi nggak bisa baju yang ribut, yang pusing deh kalau misalnya terlalu gimana banget. Yang ada nanti kan bukannya kita berkarya kemudian berdaya, tapi sibuk ngebenerin busananya gitu kan. Apalagi untuk Nina Nugroho ya, kita itu semua desainnya menggunakan pendekatan psychological fashion, mbak. Apa tuh? Karena saya sendiri belajar dari University of Arts London tentang psychological fashion. Dan dimana busana-busana yang dipakai oleh perempuan itu nantinya akan menimbulkan rasa apa gitu. Contoh seperti kalau misalnya kita lagi umroh gitu kan, pakai busana syarih gitu. Kita rasanya kayak pengen selalu beribadah kan. Yang seperti itu tuh psychological fashion. Kita pakai baju yang misalnya mau ke konser, pakai busana yang ya ready to konser lah kayak Coachella kemarin itu kan. Nah itu kan itu beda lagi rasa yang kita rasakan. Nah begitu pun ke kantor gitu. Ke kantor itu kita kan perlu kalau kita mau melejitkan keberdayaan kita sebagai sosok yang berguna lah ya di kantor. Tentunya kan kita harus menggali rasa percaya diri kita sendiri dulu. Kalau kita nggak percaya diri melalui busana yang kita pakai, gimana kita mau tampil gitu kan di kantor. Akhirnya menggunakan desain-desain yang bisa menimbulkan kepercayaan diri perempuan Indonesia. Supaya mereka bisa maksimal tampil gitu ya di apapun aktivitas yang mereka pilih. Yang esensia dan her story juga pakai konsep itu yang psychological. Khusus Nina Nugroho. Khusus Nina Nugroho. Karena kan berbeda. Kalau esensia kan tadi lebih santai ya. Her story juga kan mengangkat keberdayaan perempuan Indonesia yang dialih wahanakan gitu. Seperti itu. Jadi Nina Nugroho lebih pas segmennya untuk diterapkan psychological fashion ini. Desain-desainnya, garis-garisnya, penentuan detailnya, motifnya gitu. Kemudian juga kita adaptasikan dengan kebutuhan perempuan multiperan gitu. Kayak contohnya detail-detail kecil sih mbak. Saya selalu pakai double mindset. Kenapa pakai double mindset? Supaya memudahkan perempuan multiperan kalau misalnya ke kantor untuk berwudu. Ada kan busana yang nggak pakai double mindset sehingga kalau misalnya mereka mau wudu itu kan ribet banget ya. Bahkan aduh wudunya gimana? Ada yang harus lepas baju dulu baru wudu kan? Kan repot ya. Kemudian kita selalu pakai kancing depan. Karena yang perempuan multiperan yang ke kantor itu kan ada yang masih menyusui juga gitu. Baru tiga bulan lahiran harus balik kantor menyusui supaya memudahkan pumping. Kemudian kita juga saking mengertinya kebutuhan perempuan untuk dihargai itu busananya Nida Nugroho juga di bagian belakangnya tuh selalu lebih panjang gitu. Untuk menutupi bagian belakang ya? Untuk menutupi bagian belakang. Karena kita sangat menghargai perempuan. Begitupun di bagian depannya selalu menutupi bagian depan gitu. Seperti itu. Jadi benar-benar memperhatikan sedetail itu ya? Betul kebutuhannya tuh apa sih perempuan itu gitu. Jangan sampai kita lalai sebagai brand yang katanya mau menginspirasi. Tapi melahirkan tren-tren yang kemudian menginspirasinya ke hal yang tidak positif gitu kan. Terus juga kita Nina Nugroho juga ada inovasi yang namanya two-in-one-ser gitu. Two-in-one itu apa? Two-in-one tuh kita kan memahami nih kita tinggal di Indonesia negara tropis. Sedangkan yang namanya perempuan multiperan yang perlu tampil formal ada kalanya harus pakai blazer gitu. Tapi di Indonesia tuh kan gerah ya. Dan gak semua perempuan multiperan tuh kan punya mobil misalnya ya untuk berkegiatan. Ada yang naik kereta, ada yang bahkan kemana-mana naik motor gitu kan. Nah itu kita memfasilitasi itu. Two-in-one itu adalah seperti kita menggunakan dua buah busana padahal sebenarnya satu buah busana aja. Kayak yang bapak kayak ini kan kayak pakai blazer ya luarnya gitu ya. Tapi padahal kan masih satu gitu. Itu juga kemudian kita turunkan ke berbagai kategori busana lain. Bukan hanya shirt tapi ada tunik, ada midi shirt, kemudian ada dressnya juga. Kayak yang belakangnya juga kayak two-in-one juga ya Mak? Nah iya ini juga two-in-one. Kan dia kayak pakai dua busana tapi sebenarnya sejatinya satu aja. Banyak nanti ada contoh-contohnya di belakang ini juga two-in-one gitu. Oke, Mbak terus respon konsumen pertama kali gitu dengan model fashion buy itu gimana Mbak? Respon pertama pastinya gak langsung diterima dengan baik ya gitu. Kita kan perlu yang namanya eksperimentasi. Dari eksperimentasi itu kemudian kita memvalidasi gitu. Mana yang bagus, mana yang cocok dengan selera customer, mana yang enggak. Sebenarnya PR-nya itu bukan hanya di selera customer. Tapi gimana caranya supaya produk kita sama market yang kita sasar itu fit. Jadi product and market fit gitu kan. Itu yang alhamdulillahnya Nina Nugroho sudah menemukan itu gitu. Sehingga kita punya banyak sekali customer loyal gitu yang sangat setia kepada kita yang apapun produk yang kita keluarkan mereka selalu beli gitu. Dan proses itu ini kita berarti lima tahun ya usianya kan. Tapi dalam lima tahun itu kita juga sudah kalau boleh saya bilang sudah mencapai percepatan yang eksponensial lah gitu. Jadi enggak cuma bertumbuhnya tuh enggak begini gitu. Tapi dinamikanya luar biasa gitu ya. Karena itu kita bikin produk bukan cuma apa yang bagus menurut kita gitu. Tapi apa yang sekiranya customer butuhkan gitu. Dengan kita juga persona profile dari customer kita seperti apa juga kita sangat serius gitu. Menggarapnya gitu oh customer kita segmennya apa, diferensiasinya apa, kemudian juga mereka tinggal di mana, mereka usianya berapa, mereka berkantornya di mana, kira-kira pendapatan per bulannya berapa, mereka suka warna apa, mereka berkegiatan dari mana ke mana. Nah itu sudah kita benar, kan tadi psychological fashion tadi kan gitu. Secara psikologisnya mereka selain psikologis juga sosiografis gitu, demografis kita kupas tuntas gitu. Jadi enggak cuma jadi produk yang keluar sesekali atau produk yang gimana bagusnya menurut sang designer gitu. Tapi kita tetap selalu ada benang merah dan yang paling harus sih semangat untuk selalu mendukung gerakan aku berdaya yang sudah saya dan teman-teman kampanyekan sejak September 2021 yang lalu gitu. Dan gerakan aku berdaya ini juga bukan hanya sekedar gerakan yang kita gaungkan tapi juga sudah didukung oleh banyak pihak gitu. Karena pas waktu kita launching di September 2021, waktu itu kita mengadakan acara namanya Professional Women's Week selama satu minggu gitu. Di mana yang, jadi Senin selasa Rabu-Kamis itu 4 hari ya gitu. Senin sampai 4 hari acaranya online, kemudian ditutup di acara offline di hari Jumat itu di Langham Hotel. Waktu itu dibuka oleh ibu menteri peranan perempuan gitu. Terus juga dihadiri juga oleh tiga kementerian gitu kan. Ada Kem Naker, kemudian ada Pariwisata, ada UMKM gitu kan. Dan juga dihadiri 50 tokoh perempuan Indonesia gitu. Waktu itu ada ibu Dewi Motik, ada ibu Min Uno, Yanti Erlangga gitu. Dan banyak lagi dari komunitas juga didukung oleh banyak komunitas perempuan Indonesia. Ada Kowani, ada juga komunitas yang asosiasi juga gitu. Jadi oleh Ikatan Dokter Indonesia juga, Ikatan Apotekar Indonesia banyak banget betul. Demi untuk melejitkan keberdayaan perempuan ini. Jadi kok kita kalau misalnya nggak kemudian ya menggarap ini dengan serius sebagai sebuah gerakan yang kita harus sisipkan di setiap nafas kita, rasa-rasanya malu ya. Karena waktu itu juga dihadiri selain 50 tokoh perempuan di Indonesia, kita juga dihadiri oleh ribuan perempuan di seluruh Indonesia lewat layar virtual. Karena menghadirkan beberapa tema yang untuk menjawab kegelisan perempuan tadi. Ada karir, ada keluarga, ada finansial, ada sosial juga gitu. Waktu itu sosial ada ibu Tri Mumpuni datang, kemudian ibu Linda Gum-Gumelar yang melalui Yayasan Kanker Payudara Indonesia gitu. Jadi seneng sih karena apa yang kita gaungkan di... Didengar dan didukung. Betul, didengar dan didukung. Dijadikan program juga sama mereka. Dan akhir-akhir ini saya juga lagi bungah ya, seneng gitu. Karena gerakan aku berdaya, kata aku berdaya itu sudah mulai banyak tersosialisasikan ke berbagai macam pihak. Ada yang buka klinik berdaya, rumah sakit berdaya, staf pengajar berdaya gitu, dan banyak lagi gitu kan. Ya seneng aja karena kata aku berdaya itu, Alhamdulillah udah aku hakikan gitu. Sudah legalitasnya tuh sudah jelas gitu untuk gerakan kami. Tapi seneng karena ya sudah semakin banyak masyarakat yang tersosialisasikan dengan kata itu. Kita ga pake pemberdayaan, kita pake keberdayaan. Karena pemberdayaan itu kayak seakan-akan perempuan sebagai subjek, atau sebagai objek gitu kan yang diberdayakan oleh orang lain gitu kan. Tapi kalau keberdayaan ini ya kita punya hak untuk menentukan keberdayaan kita sendiri gitu. Tadi kan Mbak sudah bilang kalau misalkan udah banyak konsumen yang loyal, terus tadi juga didukung oleh beberapa pejabat. Nah ada ga sih Mbak kayak konsumen yang dari pejabat, atau misalkan dari artis tanah air gitu yang udah jadi langganan dari produk fashionnya Mbak Nina? Banyak ya, kalau pejabat banyak gitu kan. Kalau artis juga ada ga banyak. Karena kan artis kan lebih industri kreatif ya gitu. Butuh busana yang mungkin mengikuti tren. Kalau misalnya pejabat kan butuh busana yang sesuai sama yang kita tawarkan. hampir pejabat dari banyak kementerian gitu. Kemudian juga hakim, terus dokter juga dari profesionalnya. Dari kementerian ya deputi-deputi gitu kan kadang ada juga apa namanya mantan menteri gitu. Anggota DPR dan ya banyak sih Mbak yang seperti itu gitu. Jadi memang kita sendiri juga ga mengarah gitu. Tapi ya mereka karena busananya pas dengan keseharian dan stylenya mereka, kebutuhannya mereka ya beli gitu. Beberapa direktur utama, CEO gitu juga banyak yang jadi konsumennya kita. Karena bener-bener fit sama kebutuhannya mereka ya. Betul. Iya seperti yang Mbak bilang tadi. Jadi kalau misalnya Brandy Nanugroho bikin acara gitu ya. Ada fashion show, ngundang customer-customernya untuk datang. Itu belum tentu ada yang datang Mbak customer-nya. Berbeda dengan brand lain kan. Kalau misalnya brand lain ada arisan bareng gitu misalnya. Atau ada apa lah gitu ya makan-makan bareng atau apa itu customer-nya datang semua. Karena perbedaan segmen aja sih Mbak. Segmen kita loyal customer-nya kebetulan ya perempuan-perempuan multiperan luar biasa sibuk. Yang belum tentu bisa meluangkan waktu untuk datang ke acara fashion show tadi gitu. Jadi kita bener-bener kalau fashion show gitu ya customer-nya nggak banyak datang gitu. Mereka biasanya mantau lewat live Instagram atau YouTube. Kalau udah sibuk ya. Iya. Bener-bener. Oke Mbak, kan seiring perjalanan waktu kemarin kan kita sempat dihantar pandemi. Terus Mbak malah membuat brand baru. Nah itu sebenarnya apa sih Mbak peluang apa gitu yang Mbak lihat saat itu? Ya, peluang balik lagi sih kalau kita bergerak atau memutuskan sesuatu itu dari kebutuhan customer gitu. Jadi kalau dilihat saat pandemi itu peluang itu ada atau tidak ada, ada, selalu ada gitu peluang itu. Seperti Allah SWT sampaikan kan apabila satu pintu rejeki tertutup akan terbuka pintu rejeki yang lain tinggal kita cari pintu rejekinya itu ada di mana gitu aja kan. Kadang kita sebagai manusia nggak konsisten, nggak greget, nggak serius gitu nyari terbukanya pintu rejeki itu di mana. Percaya atau nggak Mbak selama pandemi itu Masya Allah Nina Nugroho malah mencapai penjualan-penjualan terbaiknya gitu. Artinya kalau kita berusaha gitu ya kita cari tahu banget ya tentunya juga prosesnya nggak mudah, nggak sederhana. Kita bener-bener hibernasinya tuh beberapa waktu kan untuk supaya apa nih apa nih apa lagi nih gitu kan. Melakukan banyak adjustment juga desain produk kemudian akhirnya saya memutuskan belajar psychological fashion itu kan diterapkan terus juga karena ngantornya dari rumah. Akhirnya juga saya desain-desainnya Nina Nugroho warna-warnanya gitu kan itu juga disesuaikan untuk supaya bersahabat dengan layar virtual gitu. Iya jadi perpaduan warnanya detail-detailnya gitu kan letaknya di mana agar supaya pada saat di layar virtual ya kelihatan gitu kan nggak banyak detail di bawah gitu. Jadi banyak hal lah yang kita sesuaikan seperti juga contohnya setiap produk kita selalu ada maskernya yang matching mask gitu. Supaya kan ya namanya perempuan ya. Kita suka pengen matching. Supaya nggak ribet lah nyari masker yang kayak gimana, yang matching gitu kan. Yang kebutuhan-kebutuhan sederhana seperti itu gitu yang kita berupaya untuk berempati kepada customer kita supaya apa sih yang mereka butuhin di masa sekarang gitu. Bener-bener coba kita profiling lagi, kita pelajari lagi customer-nya kita gitu sehingga ya pas. Apa yang kita suguhkan Alhamdulillah diterima dengan baik oleh mereka dan mendapatkan penjualan-penjualan terbaiknya. Berarti Mbak yang bajunya di matching kan warnanya sama kayak layar Zoom atau telepon poren selainnya itu yang esensi ya Mbak. Emang khusus buat WFH gitu ya Mbak jadi atasan aja gitu. Ya ada esensi ada Nina Nugroho tergantung sih kan orangnya maunya yang santai atau yang formal tergantung apa ya ya pangkatan jabatannya juga gitu acaranya juga gitu. Nah ya kalau Nina Nugroho tuh lebih kepada keperpaduan warnanya seperti apa. Terus juga kita karena di layar virtual kan berarti cuma separoh. Kalau nggak pakai motif-motif yang besar pakainya motif-motif yang kecil gitu misalnya kalau pakai motif. Terus juga nggak pakai yang garis-garisnya terlalu kecil karena nanti kalau di layar kan flickering kan gitu. Terus juga perpaduan warnanya juga kan nggak apa ya misalnya putih semua gitu atau hitam semua nggak seperti itu. Tapi dipadukan dengan warna-warna yang lebih terang agar supaya kelihatan juga di layar virtual. Karena kalau misalnya kayak green screen terus suka di layar. Ya kita juga nggak pakai warna hijau selama pandemi. Itu beneran diterapkan Mbak nggak pakai warna hijau karena begitu di green screen ilang. Ketan kepala aja doang aja. Betul gitu jadi bener-bener penyesuaiannya ke jadi apa ya jangan mikir ke yang jauh-jauh gitu lah harus apa harus kayak gimana. Apa yang kita lakukan sehari-hari aja dulu untuk mengeluarkan produk-produk yang biasa kita keluarkan apa yang bisa kita terapkan gitu sih. Jadi selama pandemi kita ya diberi waktu untuk belajar lagi sih mempelajari customer kita kebutuhannya apa gitu. Memanfaatkan peluang, memanfaatkan waktu ya Mbak. Betul sekali. Oke Mbak, saat pandemi kemarin Mbak justru sama sekali tidak melakukan perubahan ya di perusahaan kayak misalkan PHK karyawan atau misalkan nge-switch budget untuk menutupi kekurangan omset gimana tuh? PHK karyawan alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Pengurangan gaji alhamdulillah enggak. Menghilangkan fasilitas karyawan alhamdulillah juga enggak gitu kan. Ada yang disesuaikan itu ya tentunya by prioritas ya gitu. Kita susun kembali prioritas-prioritas apa saja yang perlu muncul dan yang sekiranya bisa ditunda ya ditunda gitu. Yang paling terpenting agar supaya kita bisa terus running ya karena waktu itu kan lumayan mendadak kan pandemi ini kita harus benar-benar bisa atur cash flow gitu. Jadi pengeluaran pemasukan itu benar-benar kita atur ya agar supaya bisa memenuhi kebutuhan semua pihak. Dan kemarin kita baru halal bihalal ya jadi pada saat awal pandemi karyawan saya seingat saya baru 23 gitu kan di awal pandemi. Tapi di kemarin abis lebaran halal bihalal itu sudah 60 orang lebih gitu kan. Jadi Masya Allah ini produk pandemi banyak banget bertambahnya itu berkah tersendiri sih Mbak. Masya Allah bisa orang-orang lain pada terpuruk ya ini malah Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu jadi ternyata pandemi bukan alasan bagi kita untuk berdiam diri. Luar biasa. Untuk tidak berkarya, untuk tidak berdaya gitu. Karena selalu ada cara dibalik apapun yang menimpa kita. Yang penting kita cari solusinya gitu. Betul, luar biasa. Oke Mbak Nina setelah berbincang soal bisnis dan karir gitu. Saya mau tahu lebih dalam nih soal Mbak Nina. Mbak Nina ini lahir dari keluarga yang seperti apa sih? Apa juga mungkin dari dunia fashion atau mungkin bagaimana? Enggak. Oh gimana itu Mbak? Iya. Jadi nenek saya itu suka kuliner. Jadi bidangnya kuliner gitu kan. Punya restoran kecil gitu ya. Kemudian kakek saya polisi gitu. Terus orang tua saya gitu kan juga bukan di bidang fashion. Kuliner juga. Kuliner-kuliner gitu kan. Kemudian papa ya pegawai biasa. Jadi emang gak ada yang jadi di dunia fashion. Gak ada gitu. Terus gimana Mbak jadi ke dunia fashion gitu? Emang dari kecil udah punya minat gitu? Dari kecil itu malah aku tomboy. Pas waktu kuliah temen-temen SMA juga baru menyadari loh Nina sekarang pake rok gitu kan. Karena tadinya sama sekali. Iya. Biasalah anak basket gitu-gitu kan yang tomboy banget lah. Mulai berubah sejak SMA mulai feminim gitu ya Mbak? Enggak juga. Mulai kuliah itu juga masih gak terlalu lah gitu. Terus ya pas sebenernya bukan awalnya bukan dari situ ya. Bukan dari passionnya tuh ke fashion gitu. Bukan tapi kebutuhan untuk punya apa istilahnya ya aktualisasi diri gitu. Apa ya aktualisasi diri yang paling mungkin dengan kondisi saya istri dan ibu gitu dari empat orang anak gitu. Anakku empat kan. Jadi apa yang sekiranya dunia mana gitu yang sekiranya memungkinkan untuk itu. Karena backgroundku sebenarnya komunikasi massa. Harusnya kan jadi jurnalis nih. Tapi kalau pilihan karirnya jurnalis nggak bisa bagi waktu kan. Karena aku kalau udah terjun ke satu hal pasti totalitasnya jangan ditanya lah gitu. Akhirnya kemudian kok seru ya kalau misalnya coba fashion tadinya coba-coba. Makanya sania itu tidak berhasil ya dari segi bisnis. Karena awalnya coba-coba dan kemudian menjalankan sebuah hobi gitu. Yang namanya ngejalanin sebuah hobi. Kalau hobinya sama masih oke dijalani. Tapi kalau misalnya pas hobinya lagi beda. Oh sekarang aku lagi nggak suka ini ah gitu. Aku lagi sukanya masak. Nah kan kebayang sedangkan kan udah ada karyawan. Tanggung jawab komitmennya tuh nggak full gitu. Seperti itu sih. Jadi emang nggak dari kecil. Jadi kayak apa ya. Pengen banyak kesibukan pas udah berkeluarga ya. Iya betul. Aktualisasi diri ya. Jadi nggak pengen dikenal sebagai Nina. Bukan cuma ibunya. Ini istrinya. Ini pengen berkarya lah. Dikenal sebagai Nina. Oke waktu semasa sekolah hobinya itu basket ya mbak ya? Berorganisasi, traveling gitu. Sukanya naik gunung. Jadi benar-benar nomboy ya. Suka tantangan ya. Sampai dulu waktu kecil mamaku tuh pernah nyusulin. Karena aku nggak izin camping di gunung. Ya ampun. Disusulin bawa polisi. Takut anaknya kenapa-napa. Karena aku anak tunggal kan. Perempuan lagi. Sampai segitu khawatirnya disusulin. Waktu itu lagi pas camping di deket sungai masih belum. Untung belum naik gunung kan. Besoknya naik gunung malemnya udah disusulin. Saking tomboynya gitu. Oke oke. Keluarga mbak ini kan apa namanya. Mbak anak tunggal. Terus kayak pilihan mbak ke fashion itu didukung? Atau gimana? Ya kalau orang tua sih basically pendukung aja ya gitu kan. Apapun pilihannya. Begitu kan suami. Yang penting ya dijalani dengan serius dan bertanggung jawab. Itu aja sih. Walau sebenarnya mama ya berharap supaya saya melanjutkan usahanya gitu. Mama kan catering ya gitu. Kliennya juga udah lumayan. Apa usahanya juga udah besar gitu. Jadi pengennya ya dilanjutin lah. Cuma nggak tahu ya. Saya mungkin beda bidang. Ya lagi nggak ke situ. Nggak ke situ gitu. Jadi ya bantu apa yang bisa dibantu. Tapi nggak bisa serius di situ gitu. Oke. Mbak suaminya kerja di bidang apa mbak? Konsultan. Konsultan. Pertama kali kenal suami gimana tuh mbak? Dimana? Pertama kali. Pertama kali kenal suami dikenalin. Kenalin. Saya nikah usia 19 tahun. Oh ya. Nikah muda. Jadi dikenalin. Ya ta'aruf gitu lah ya. Kemudian menikah. Itu dari ta'aruf penikah berapa lama tuh? Jadi kita nikahnya itu lama karena pesan gedung. Jadi calon mertua itu punya pengen di gedung itu gitu spesifik. Nah gedung yang ditunjuk itu. Full book. Full book. Baru ada tahun depan. Jadi ya masanya ya sekitar 1 tahunan lah. Ini cuma gara-gara gedung ya? Iya. Tapi di cari-cari tuh. Cari-cari aktivitas untuk manjang-manjangin. Apa namanya? Merekat-kerekat kan hubungan. Tiba-tiba ada lamaran. Tiba-tiba ada tunangan. Tiba-tiba ada apa gitu. Pokoknya 1 tahun itu jadi gak bisa kemana-mana aja gitu kan. Supaya tahun depannya bisa nikah gitu. Tahun berapa mbak? 2003. 2003. Oke oke. Mbak Dina suka sejarah ya informasinya ya. Dalam karya fashion mbak. Apa kesukaan ini juga tertuang pada karya. Tadi kan udah ini ya tertuang ya dalam yang her story. Terus yang apa ya. Kenapa gitu menyukai sejarah dan akhirnya menuangkan itu dalam fashion? Ya. Sebenarnya yang suka sejarah bukan aku. Yang suka sejarah anak-anak. Awalnya dulu nih kenapa her story lahir. Anak-anakku tuh suka banget sejarah gitu. Bahkan bisa merekonstruksi apa ya. Ini tuh ada di masa mana. Kemudian lagi ngomongin Eropa. Tapi kemudian di Eropa lagi begini. Di Indonesia lagi begini. Di Jepang lagi begini. Kayak gitu lah gitu ya. Seneng banget gitu sama sejarah. Di meja makan juga obrolannya tentang sejarah. Begitu saya nggak ngerti tuh. Nah satu masa mereka itu tiba waktunya untuk magang. Nah magang sesuai dengan ketertarikannya. Ketertarikannya di sejarah. Kemudian ya sebagai orang tua kan nyari-nyari tuh. Di mana kira-kira bisa magang untuk ini gitu kan. Nah di Indonesia ternyata susah ya gitu. Mencari satu tempat magang untuk anak-anak. Itu kan ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD gitu. Anakku waktu itu kan. Jadi susah nyarinya gitu. Nah terus tanya-tanya sama temen ya sahabat gitu. Kira-kira ini anak-anakku ya pengen belajar tentang sejarah. Kira-kira belajar ke siapa, di mana gitu kan. Nah terus diarahkanlah untuk ke satu nama. Disebutkan ke satu nama yang kemudian jadi partnerku di Her Story gitu. Dari situ tadinya juga masih belum terlalu paham. Kemudian namanya Mbak Sintarituan kan. Sintarituan ini ngasih. Beliau itu seorang filolog. Calon dokter untuk bidang arkeologi gitu. Filolog, arkeolog, apa lagi? Antropolog. Lagi sekolah terus gitu. Memang perisat beliau itu kan peneliti lah gitu. Kalau saya di bidang fashionnya. Dari situ ketemu Mbak Sintar. Kalau ketemu dibekalin buku, dibekalin buku. Ternyata ada unsur fashionnya juga gitu di sejarah. Dari mana? Dari motif-motif. Dari warnanya gitu. Kemudian kita karena aku fokus di gerakan aku berdaya tadi untuk melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia. Apa nih yang bisa kita buat untuk mendukung gerakan aku berdaya? Nah kemudian disepakati aku sama Mbak Sintar. Yuk kita angkat keberdayaan perempuan-perempuan masa lalu gitu. Yang keren-keren banget itu. Yang belum banyak dapat capture-an dari sejarah ini. Untuk kita gali bersama. Karena tadi juga kan ada motif-motifnya yang macam-macam di masanya mereka masing-masing. Ada warnanya juga yang spesifik. Ternyata kita nggak tahu kan kalau tidak mendalami. Akhirnya dari situ kok aku jadi suka ya gitu. Kok seru ya? Ternyata sejarah itu bisa buat kita belajar mengerti tentang identitas bangsa kita gitu ya. Kemudian diri kita kemudian ke depannya kita mau apa ya bisa belajar dari situ gitu. Oke mantap. Itu anak Mbak semuanya suka sejarah atau yang? Tiga. Yang tiga suka. Satu dua tiga suka gitu. Oh yang satu lagi Mbak. Yang satu lagi belum. Masih SD kan kayaknya. Wow luar biasa ya. Jadi bisa menginspirasi mamanya ya. Iya dari situ jadi ya ampun ternyata ini keren banget ya sejarah ya gitu. Dan ya jadi baca-baca jadi suka. Oke berapa Mbak karya yang udah dihasilkan yang apa? Futuring sejarah ini gitu? Her Story baru banget launching di awal 2022. Oh gitu. Jadi baru satu tokoh yang kita angkat dari insya Allah rencananya 10 tokoh yang akan kita hadirkan sepanjang 2022 ini gitu. Oke 10 tokoh. Yang pertama kemarin Mahendradata. Mahendradata itu nama aslinya adalah namanya panjang tuh. Gunapriyatni something gitu lah. Itu berasal dari Jawa Timur. Dia kemudian diperisti oleh Raja Udayana di Bali. Kemudian melahirkan anak. Anaknya Raja Erlangga gitu. Nah kenapa Mahendradata ini luar biasa? Karena dia sebagai seorang ibu bisa mendidik anak-anaknya. Tiga orang anaknya untuk kemudian ketiganya menjadi raja di Jawa dan di Bali gitu. Kemudian sebagai seorang perempuan juga dia punya jabatan politik yang tinggi sebagai pemangku kebijakan. Kalau di zaman sekarang itu setingkat ketua MPR gitu. Jadi kebijakan-kebijakan kerajaan Bali gitu ya. Yang dipimpin oleh Raja Udayana itu banyak dilahirkan oleh Mahendradata gitu. Terus juga dia orang yang sangat berpendidikan. Keluarganya juga keluarga yang berpendidikan gitu. Sosial, politik, budayanya juga kental sekali. Ditandai saudaranya Mahendradata itu orang yang menulis kembali kisah Ramayana sama Mahabharata gitu. Jadi kebayangkan seperti apa gitu. Dia juga sebagai seorang anak berbakti kepada orang tuanya karena mau nih dari Tanah Jawa pindah ke Bali untuk menunjukkan baktinya kepada orang tua dengan menerima pinangan dari Udayana gitu. Oh keren banget deh. Itu karena berbagai macam alasan tersebut maka dari itu kita mengangkat Mahendradata sebagai sosok pertama gitu. Pemotretannya di Jolotundo. Jolotundo itu di Mojokerto itu salah satu situs peninggalan Raja Udayana yang diberikan untuk Mahendradata sebagai bukti cintanya. Jadi emang dari daerah situ ya sih Mahendradata itu awalnya? Awalnya sekitaran Mojokerto gitu lah exactly tempatnya kita juga nggak tahu karena belum ada prasasti ataupun apapun yang mendukung di mana letak tepatnya. Karena kan itu besar ya kerajaannya gitu. Bah kalau misalkan dukungan suami mbak nih terhadap bisnis mbak ini gimana? Sangat mendukung Alhamdulillah gitu kan. Ya awalnya kan modalnya dari beliau gitu kan. Kemudian juga banyak keputusan-keputusan yang saya konsultasikan gitu dengan beliau yang kemudian juga dilahirkan, diimplementasikan gitu untuk Nina Nugroho ini gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa karena beliau juga sudah lebih dulu ya udah 22 tahun di bisnis pasti kan udah lebih tahu jatuh bangunnya bisnis, bagaimana titik-titik kritisnya. Jadi bisa konsultasi ke suami ya nggak usah jauh-jauh. Itu perkumpulan apa mbak terus fokus pergerakannya itu kemana keberdayaan juga kah? Ya active muslimah community itu sebelum gerakan aku berdaya secara offline kita sudah mulai gerakan di 2017. Jadi nggak lama setelah Nina Nugroho dibuat, aku udah mulai gatel tuh pengen buat sesuatu apa ya yang bermanfaat. Dibuatlah event online waktu itu eh offline di salah satu co-working space di Menteng gitu. Dibuat ternyata dukungannya banyak gitu kan yang menjadi anggotanya juga mau jadi anggotanya banyak. Semuanya masih tentang keberdayaan perempuan tapi saat itu belum familiar dengan istilah keberdayaan. Jadi ya perempuan-perempuan multiperan gitu kan yang platformnya pembelajarannya juga sama menyediakan berbagai macam pembelajaran tentang berbagai macam tema yang bisa mendukung multiperannya mereka gitu. Sebenarnya dari dulu udah begitu-begitu yang kulakukan gitu tapi kemudian dipertajam kembali dengan gerakan aku berdaya ini. Jadi jangan cuma sekedar komunitas tapi kita buat sebuah gerakan. Biar bisa semuanya merasakan nih manfaatnya ini. Betul. Terakhir nih Mbak, ada tips dan trik nggak sih buat kayak cewek yang seperti Mbak bilang yang aktif gitu kan biar tetap tampil kece gitu. Kayak misalkan apa ya mix and match atau gimana gitu. Ya kalau apa dua hal ya perempuan itu yang pertama penampilan, yang kedua pastinya isi dari diri perempuan itu sendiri gitu. Jadi jangan hanya berfokus kepada penampilan saja tapi lupa mengisi diri gitu. Jadi karena ya kecantikan perempuan itu bukan terletak dari apa yang dipakai saja tapi kan bagaimana dia membawakan dirinya dihadapan orang lain gitu. Itu sih dan saya juga sangat tertarik untuk apa ya menyampaikan gitu ya kepada seluruh perempuan Indonesia gitu bahwa perempuan Indonesia itu harus perempuan yang punya etika gitu. Bukan perempuan yang seenaknya membawakan diri di tengah kehidupan masyarakat gitu. Punya etik, bayangkan punya etika berpendidikan gitu ya sadar literasi berpendidikan nggak harus sekolah tinggi tapi terus menyerap ilmu gitu kan. Terus juga menggunakan atau memakai busana yang sesuai. Sesuai itu juga bukan sesuai menurut sebuah brand atau sesuai menurut orang lain tapi yang nyaman untuk dirinya gitu. Nggak harus nira nubroh kalau misalnya menemukan di brand lain silahkan. Yang penting itu bisa menunjang percaya dirinya kemudian mengangkat proses berkaryanya, mendukung proses berkaryanya kemudian mengangkat keberdayaannya gitu. Jangan lelah-lelahnya untuk mengisi diri gitu agar kita bisa bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang gitu. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Mbak Nina sudah menfaatkan waktunya untuk berbincangkan dengan kami di Halloween. Semoga sehat selalu Mbak dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu dia obrolan kita dengan Mbak Nina, sosok yang menginspirasi dan semoga juga bisa menjadi pembelajaran buat para tribuner sekalian. Saya Giof Mewan, pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.